hai 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 gini selesai kedua dari review kita eh eh weh weh sebenarnya terlalu ingin bilang apa-apa yang banyak ya karena saya rasa sudah tersampaikan di video-video sebelumnya pagi hai hai Pada intinya Harus Diamnya Diamnya lama Karena gue berpikir Gue merasa kayak Di akhir-akhir ini Akan ada Ikan Gue juga melihat sih Gue nyadari ya Semenjak Shining effect kemarin Sebelum juga ada Vivid Voltage Itu emang Mereka kayak Menyesuaikan gitu Tapi emang sesuatu yang Baru itu Agak jarang Paling mentok ya Emang Atau genergi Di match 110 ya Mungkin kita akan Lari kesana dan Menurut gue Emang Ability nya juga akan Begitu juga Drawer dan yang lain sebagainya Emang mainnya putaran Disitu Jom Maksud gue Apa yang ingin gue katakan Dia lah Mungkin akan Sedikit Yang akan Something new Gitu Gue gak tau ya Di Shining Seperti apa Tapi Menurut gue Seperti itu Tapi emang Banyak yang Wow juga Seperti arti kuno dan Yang lainnya itu Yang V Semuanya Disitu Glorian WordPress Seperti itu sih Kalau melihat Gambaran Master Pekal ini Di Petrus Tales Itu emang Agak kayak Dikurangin Dan Yang Mode Mode nya Sudah Berubah Ke Mode Fokus To Something Gitu Jadi kayak Booster Pek Ada 4 Booster Pek Dua Booster Pek Ini kan Sebagai Ada yang Sebagai Booster Pek Real Ada yang Sebagai Booster Pek Tema Kedepannya Itu Baru Real Kayaknya Seperti itu Baru Real Booster Pek Jadi Akan dikeluarkan Mungkin Sedikit-sedikit Dulu Di awal Booster Pek Awal Nanti Booster Pek Booster Beko Baru Ke Coba Dibom Bisa Bisa Jadi Kayak Di Rombok Rencana Sudah Banyak Rencana Dipikirkan Oke Wah Terkait Hal ini Cuma Masalah Ya Apa Ya Kurang Teru Puas Sementara Sistem Single Strike Ini Gitu Jadi Kau Rasa Kayak Ini Bukan Sesuatu Yang Kita Inyinkan Disini Belum Banyak Hal Yang Keluar Lagi Seperti Kondokon Selanjutnya Kondokon Jujur Ya Peluncurannya Emang Enggak Global Ya Lebih Ke Jepang Dulu Ya Bisa Itu Baru Ke Negara Negara Lain Dan Itu Yang Sayangnya Membuat Apa Ya Orang Orang Jadi Banyak Tahu Oh Nanti Yang Melakukan Ini Oh Ya Jadi Ekspektasi Kita Sudah Terpecah Jadi Gak Wow Lagi Seperti Itu Loh Pending Kertajaman Dulu Ya Belum Ada Internet Yang Internet Merawal Awal Jadi Pian Pokemon Ini Dia Kayak Wah Mereka Udah Tahu Ini Pasti Aku Keluar Ini Pengetahuan Kita Itu Mempengaruhi Kertu Mereka Gw Kertu Lagi Jadi Mereka Lebih Bisa Mendikti Oh Era Permainannya Itu Kemana Pegang Pegangan Yang Datang Seperti Apa Pegangan Yang Baru Pegangan Yang Lama Apa Kayaknya Begin Bini Aja Gitu 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 Terserah Mereka Cue Emang Saya harapkan Sih Terserah Terserah Bisa Terdek Lama Terserah Kartunya Waskipun Eh Sudah Dapat Pengaruh Contekan Dari berbagai youtuber tentang masa depan kartu yang selanjutnya sekarang saya tidak mampu mengaruhi perubahan-perubahan kartu yang bagus di masa depan sama halnya dengan kartu ini sebenarnya kartu bagus tapi sama sekali tidak ada punya ability itu kan sayang banget jadi keluarnya sedikit sedikit jadi kita banyak kayak wow kurang asik aja gitu dan ini baru ada ability-nya di shader-rainer oh ini ada ya tapi di zizia itu gak ada jadi ini baru dikeluarkan di zizia yang setelahnya itu kartu yang emang real the face real card seperti ini kan ada ability jadi kita gak ngomong-ngomong ini bisa ngomong-ngomong mau ngomong-ngomong coba pinguh sendiri masjid juga gak bisa terus terpengar menurut saya bisa terbaikin emang korban dari itu semua sih korban dari keganasan pihak pokemon dan pihak konsumen yang mengkonsumsi ini terlalu dalam sehingga intinya gak ada lagi kartu-kartu yang terlalu bagus untuk bisa terlalu dimainkan disini gitu waduh ya kan langsung kalah 170 seharusnya bisa menang di heal lagi gila aja loh terus itu attackernya juga ada disini jadi emang ini apa ya bisa dibilang booster packnya itu nanggung setelah surhan seo setelah rubber class mungkin ya nanggung banget nanggung saya aja sih setelah satu booster pack itu bisa jadi satu kesatuan yang perfect di masa itu tapi karena emang hadur bagi macam gangguan-gangguan tersebut sehingga booster-oster pack tersebut menjadi sesuatu yang enggak begitu menarik lagi ini ini sebaru pakai rapid strike ya bersifu apa segala macam saya merasa bang kekurangannya disitu sih kalau memang disitu terus terpakai jadi nanggung banget authorization ya season itu benar-benar top perfect booster pack dibandingkan dengan itu dan service track sebelumnya jadi itu aja sih menurut saya sih terus terpek kali ini kalau kalian setuju sudah kan setuju tapi ini bukan berarti banget tekan tidak ada kutu yang bagus kutu yang bagus ada cuma untuk satu-satu setelah memang nanggung banget terutama trainer dan ability oke itu aja guys thank you for watching see you next time oke tau ya saya belum lengkap jadi nanti nanti aja see you next time bye